Dalam mengantisipasi lonjakan harga gula pada momen jelang lebaran Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkoordinasi dengan Bulog Kantor Wilayah Jambi. Suplek kebutuhan gula di rumah pangan kita dilakukan guna menekan lonjakan harga di pasaran. Bervariasinya harga gula di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai dari Rp17.000 hingga Rp19.000 yang merupakan titik harga tertinggi di kalangan masyarakat membuat pemerintah daerah melakukan aksi cepat untuk menekan harga gula di pasaran. Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur bergerak cepat dengan melakukan koordinasi bersama Bulog Kantor Wilayah Jambi dan Dinas Terkait seperti Disperindak maupun Dinas Ketahanan Pangan agar dapat melakukan suplai gula ketiga rumah pangan kita yang ada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Rumah pangan kita tersebut berlokasi di tiga wilayah yakni Keramas, Tolang Babat, dan Kampung Laut. Realisasi langkah tersebut diharap dapat mengawasi penjualan dan ketersediaan serta harga gula di Kabupaten Tanjung Timur. Karena pada kondisi saat ini masyarakat kerap mengeluhkan pembelian gula karena dijual dengan harga melonjak tajam. Dengan tersedianya rumah pangan kita, gula dapat dijual dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram. Yang jelaskan sekarang kan yang disusahkan masyarakat Tanjung Timur sekarang ini itu kan gula. Susah bukan karena tidak ada tapi harganya tinggi. Tidak seperti biasanya. Ada yang Rp17, Rp18 sampai Rp19.000. Nah, kalau Rpk itu menjual gula, itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi berapa tuan? Yaitu headnya itu Rp12.500. Kilo ya? Ya. Cuma sayang saat ini gula ya belum ada. Tapi mungkin kalau memang peluang itu ada, nanti saya koordinasi dengan dinas teknis kalian yang membidang ini ke Dinas Beritarun. Agung-agung dinas teknis untuk siapa tahu bisa dapat dilakukan itu sebelum lebaran. Rama Admiral, Cek TV melaporkan.